...konsolidasi kan, membangun konsolidasi internal setelah pandangan calon ini di deklarantikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024 Saya pikir, ini saya pengantar dari saya ...konsolidasi pemenangan, membangun konsolidasi internal setelah pandangan calon ini di deklarantikan ...untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024 ...sebenarnya sudah ada proses sebelumnya kan Proses sebelumnya itu kan Gusimin juga keliling ketemu KIAI-KIAI di Jawa Timur ...dan lalu ada tajuk yang namanya event kegiatan di mana para kekumpul juga semuanya ...yang lalu muncul tajuk istilah apa, Budal Gus itu ...jadi prinsipnya sejak dari awal KIAI-KIAI sudah mendorong pokoknya Gusimin harus maju ...dalam pilpres, di dalam poros apapun ...jadi mengenai restu dan sudah didapat sama Gusimin ...jadi kalau beliau ingin selaturahmi lagi kepada para KIAI, para masyayih, para ulama, para Gus-Gus itu ...semangatnya adalah mengabarkan sudah dapat ...karena restunya sudah didapat sebenarnya ...jauh-jauh-jauh hari, sudah setahun bahkan dua tahun yang lalu ...bahwa Gusimin harus maju dalam pilpres ...sama persis dengan mandatori dari muktamar PKB ...